Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Sebenarnya tidak masalah Seberat apapun Beban dosa Rezim ini Tidak masalah Sebesar apapun Dosanya rezim ini Bahkan memenuhi langit dan bumi Sekalipun dosanya Rezim ini Tidak masalah Seberat apapun, sebesar apapun Sehitam apapun Sedolim apapun Rezim ini Bahkan tingkat Langit 7 sekalipun Tidak masalah sebenarnya Karena namanya juga manusia Jenengnya menungso Tidak masalah Kalau Rezim ini Semua penguasanya Itu punya Itikat, punya wacana Punya wahana Punya aura Punya gelagat Untuk memperbaiki Untuk bertawabat Untuk mulai Open mind Untuk mulai Membuka hati dan fikirannya Menerima nasihat Dari ulama-ulama yang lurus Untuk mulai Membenahi Kembali ke syariat Dekat Dekat sama Agama yang benar Ajaran Allah yang benar Tidak masalah Coba Saya simpulkan ya Seberat apapun Dosanya Rezim ini Sedolim Sekonyol Setolol Sebohong Seabsurd Sekarat apapun Itulah Bobroknya Rezim ini Kalau ada Etikat untuk Baik Memperbaiki Rendah hati Taubat Membawa bangsa Dan rakyat ini Ke arah Baldatun Mulai Mendekatkan diri Kepada Allah Kepada agama Syariat Maka Insya Allah Dalam waktu detik Hitungan detik Allah akan mengampuni Allah akan menurunkan Rahmatnya Ke bumi Indonesia ini Allah akan menurunkan Ma'unah dan Hidayah Ke ubun-ubun Semua Pelaku Pemegang percaturan Politik di negeri ini Jadi Allah akan langsung Menurunkan Ampunannya Dan rakyat Indonesia Saya yakin Hitungan detik pun Rakyat Indonesia Akan legowo Dan memaafkan Semua kesalahannya Karena memang Rakyat Indonesia ini Rakyat yang Lain Daripada yang lain Dibandingkan Rakyat-rakyat Di seluruh Belahan bumi Yang manapun Rakyat Indonesia ini Punya karakteristik Sendiri yang unik Yang tidak ada Duanya Tapi masalahnya Ini Masalahnya ini Sampai detik ini Itu tidak ada Gelagat Tidak ada Wacana Tidak ada Wahana Tidak ada Aura Tidak ada Kecenderungan Tidak tampak Sedikit pun Di rezim ini Kecenderungan Untuk berubah Istighfar Solawat Hijrah Memperbaiki diri Merendahkan hati Apa ya Mulai menata Lisangnya Mulai menata Hukum-hukum Syariatnya Itu Tidak ada Sudah Tolim Semakin Tolim Sudah Busuk Semakin Busuk Sudah Bobrok Semakin Sombong Dengan Kebobrokannya Dan merasa Benar Dengan Kebobrokannya Sudah Tolim Sudah Jahat Tapi Terus Tidak Danti Merancang Konsep Perencanaan Perencanaan Panjang Yang Lebih Sadis Lagi Lebih Jahat Lagi Kebenaran Dianggap Radikal Kebenaran Dianggap Intoleran Kebenaran Dikriminalisasi Kebenaran Ditangkap Tangkap Tangkap Subhanallah Tidak ada Sedikit pun Kecenderungan Yang nampak Untuk memperbaiki Diri Ini yang Jadi Masalah Ini yang Akan Jadi Kiamat Sugro Ini Ibarat Udun Ini Ini Jadi Letusan Nah Saudaraku Coba Lihat Dengan Hati Nurani Coba Yang Mengkritik Rezim Ini Yang Muak Melihat Rezim Ini Yang Mengkritik Itu Itu Adalah Murni Panggilan Hati Panggilan Fikiran Panggilan Kejernihan Akal Orang Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Orang Yang Merasa Betul Betul Gelisah Resah Panas Dengan Kondisi Rezim Ini Itu Adalah Orang Yang 90% Adalah Murni Lillahi Ta'ala Karena Hati Nurani Siapapun Dia Kalau Ada Orang Miskin Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Maka Dia Orang Miskin Yang Punya Harga Diri Dia Orang Miskin Yang Punya Kehormatan Dia Orang Miskin Yang Masih Punya Hati Nurani Kalau Dia Pengusaha Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Maka Dia Pengusaha Yang Insya Allah Ya Sedikit Uang Uang Subhat Pengusaha Yang Pengusaha Yang Masih Ada Etos Kerja Di Atas Dengan Rezim Ini Maka Dia Orang Kayang Soleh Di Orang Kayang Soleh Perhatikan Perhatikan Coba Perhatikan Omongan Ini Benar Ini Kalau Dia Walaupun Non Muslim Sekalipun Kalau Ada Orang Non Muslim Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Perhatikan Hidup Orang Non Muslim Maka Dia Orang Non Muslim Yang Masih Punya Hati Nurani Masih Punya Akal Sehat Apalagi Muslim Islam Yang Mayoritas Di Indonesia Ini Mayoritas Orang Islam Ya Salah Satunya Aku Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Itu Berangkat Dari Hiroh Lillahi Ta'ala Panggilan Jiwa Bukan Karena Uang Bukan Karena Kepentingan Politik Bukan Karena Apa-apa Tapi Karena Khilafah Karena Lillahi Ta'ala Perhatikan Perhatikan Orang Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Perhatikan Kalau Dia Dosen Kalau Dia Dari Mahasiswa Kalau Dia Dari Lingkup Akademisi Maka Dia Dipastikan Orang Yang Cerdas Dan Orang Yang Belum Termakan Suap Kalau Polisi Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Perhatikan Insyaallah Dia Polisi Ahli Sholat Insyaallah Dia Polisi Yang Masih Punya Iman Pokoknya Siapapun Elemen Orang Manusia Yang Tidak Cocok Dengan Rezim Ini Insyaallah Dia Punya Kualitas Iman Dia Punya Kualitas Kebersihan Berfikir Kejernihan Berakal Berfikir Nah Sebaliknya Perhatikan Rezim Perhatikan Siapapun Yang Mendukungmu Yang Mengelilingimu Yang Memuja-muja Dirimu Rata-rata Cebong Kodok Tadal Cacing Itu Bahasa Harfiahnya Bahasa Ironisnya Begitu Rata-rata Mereka Adalah Liberal Sekuler Plural Komunis Orang Yang Pura-pura Gila Orang-orang Yang Sadis Orang-orang Bayaran Orang-orang Yang Di dalam Otaknya Hanya Uang 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 Hanya Laba 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 Itu Di dalam Otaknya Hanya Kepentingan 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 Napsu 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 SDM Rendah Goblok Tolol Hanya Itu Di dalam Otaknya Dan Itu Yang Mengelilingi Dirimu Wahai Rezim Orang Yang Hatinya Penuh Politik Orang Yang Akalnya Penuh Politik Orang Yang Jiwa Raganya Penuh Kepentingan Kamu Kamu Dikelilingi Oleh Orang-orang Yang Seperti Itu Orang-orang Yang Jauh Dari Syariat Agama Orang-orang Yang Jauh Dari Hati Nurani Dan Sampai Detik Ini Kamu Masih Merasa Bangga Dengan Itu Orang-orang Yang Mengelilingi Adalah Akun-akun Palsu Akun-akun Bayaran Akun-akun Yang Pencitraan Akun-akun Yang Segala Segmen Hidupmu Sekotor Apapun Dirimu Selalu Diplinter Dibalik Ditampilkan Seolah-olah Suci Nah Ini Bukan Berarti Aku Mendahului Takdir Bukan Aku Mendahului Allah Berdasarkan Inilah Bukan Aku Saja Semua Orang Maka Yakin Dan Bertekad Dengan Hati Nurani Dengan Iman Mengatakan Tidak Dilengserkan Tidak Usah Digulingkan Pun Kamu Akan Lengser Sendiri Dan Kamu Akan Terguling Sendiri Dan Kamu Akan Nyungsep Sendiri Di Lembah Azab Yang Teramat Pedih Semuanya Tanpa Terkecuali